Sudah menghapus itu, Kalimantan sudah banyak diinvestasi, nah kan, that's what I am, makanya budaya anak-anak Papua harus sadar benar budayanya, saya aja bukan anak Papua. Terima kasih telah menonton! 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 lapang tamu mansion. Terima kasih telah menonton! Kemudian mulai dari begitu panjangnya perjalanan kakak, besar di Papua, kemudian lahir di Kalimanta, kemudian latar belakang orangtua, non-Oa, apa yang bikin kakak itu sampe tertarik dengan budaya orang Papua? Pertama, saya tuh cinta yang pertama itu karena alamnya ya, jadi saya rasa anak saya dengan saya pengalamannya jauh lebih banyak saya, karena saya bermain dengan, tau pohon matoa kan, tinggi gitu kan, yang lurus tinggi gitu, anak saya belum tentu bisa manjat, giawas yang di pohon itu anak saya belum tentu bisa manjat, kita pohon giawas, pohon matoa, Kangkung di sungai gitu, kita biasa bebas gitu, gak ada kata itu gak boleh diambil atau dulu itu dilarang gitu, aku waktu itu tahun 89 tuh sangat mencintai masa-masa kebebasan sebagai anak kecil gitu, ngambil ini, masa kangkung bebas, ngambil giawas bebas, matoa bebas gitu loh. Itu jaman dimana tidak ada, kita diperlihatkan dengan kayak seperti sekarang, anak dengan seumuran pada masa itu harus dengan setiap hari bisa nonton youtube sampe berlaku. Gak ada, aku murni main. Itu masa bebas-bebasnya juga? Bahkan ada foto kecilku nih, aku tuh teman-temanku ya, jadi kan temanku dengan teman-teman Papua gitu kan aku selalu deket ya, mereka ngumpulnya dirumahku. Karena mamaku suka ngasih, kami tuh support kami untuk main dirumah. Dia main dirumah abis itu bebas, tapi makan dulu. Kita makannya orang disini udah bingung, heboh-heboh lobster kita udah makan, udah gala kita udah makan, udah bosen. Bukannya sombong ya, di Papua banyak. Jadi kami main dari sekolah, pulang sekolah ganti baju, makan, sampe maghrib, udah main terus. Sampai ketemu lagi sembayangan, karena kan dirumahku sering ibadah katolik, belum ada gereja, jadi dirumahku. Sering ada rosario juga di rumahku. Ya, nah itu ketemu lagi, udah kami kayak saudara aja, sama Desi, aduh Desi kelamono. Sampai fotonya tuh masih ada, aku cuma punya satu-satunya foto. Itu teman-teman seangkatan dulu. Iya. Kalau orang kelamono rata-rata tau aku. Anaknya Pak Bernardo Suharjana, almarhum. Itu orang-orang lama di Papua juga? Iya, orang-orang lama di Kelamono dan di Sorong. Karena papaku kan waktu di Kelamono rumah kami sebagai tempat pengganti misa mingguan. Jadi Romobono dulu sering kasih misa di rumah. Itu yang membuat kakak begitu dekat dengan dan akrab dengan budaya ini ya, orang Papua. Iya, terus kalau orang Papua tuh mamahku tuh suka gimana ya, rumahku tuh kayak sekarang yang ada lagi trending di TikTok. Apa gitu, mama-mama bawa sayur kan terus dibeli. Kalau tempat kita kan dulu udang gala. Iya. Dia dateng gitu. Karena aku rumahnya pinggir sungai kan. Iya. Kita gak bisa mancing gitu. Itu budaya bertahan hidup. Aku sama mamaku gak bisa mancing. Tapi mama-mama Papua itu tuh orang Maybrad gitu. Sekarang Maybrad ya namanya. Dulu kan belum ada ya. Dulu. Nah itu bisa mancing. Bisa mancing dan kalau dapet hasil pasti dikasih ke kakak dolar. Terus. Apa ya. Kayak mereka tuh kayak dan abis itu ikut ibadah juga di tempatku. Nah itu tuh kayak budaya. Aku liat orang itu tulus-tulus. Tulus-tulus. Solidaritasnya tinggi. Tinggi sekali. Itu yang bikin kakak tidak bisa lupa masa-masa itu. Iya. Masa itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini aku tiba-tiba masuk ke kota. Yang jengren. Yang rasa semua susu berkembang ini. Iya. Dan ke kota dan aku gak menikmati. Kok aku beda ya sama dulu. Dulu tuh kan beklai. Apa kayak kita. Kita main. Gitu. Triak-triak. Berkelai. Abis itu main lagi. Ini kalau di kota kan jarang. Enak-anak main bareng. Baik kakak. Itu pengalaman kakak. Yang buat bagaimana kakak bisa begitu menghargai budaya orang pokok. Kemudian. Apa yang bikin kakak sampai kakak punya motivasi untuk harus bikin no-king solution. Oke. Mendirikan no-king solution. Oke. 2016 sampai 2017 itu saya kerja di kembali kerja. Jadi ada salah satu orang tua murid saya dulu di Sorong. Iya. Dari 2006. Itu dia minta. Eh Asti. Dia panggil saya dulu Asti. Nama saya panggilnya Asti. Kok harus kembali ke Papua. Tuhan. Saya bilang begini toh. Om. Om. Saya ini sudah ada anak. Baru Om. Panggil-panggil saya tuh. Tidak. Kok harus kembali ke Papua. Iya. Om. Lihat. Kok nih. Bisa membangun tanah Papua. Saya dapat di. Jesus. Saya siapa. Begitu. Saya siapa. Iya. Terus. Tidak Om tuh. Ini. Buat. Ini. Wujud. Respected saya terhadap. Almarhum. Om Martin Remo. Yang dia. Memperhatikan saya dari kecil. Bahwa. Anak ini. Dia bilang. Kok nih punya potensi sebagai penggerak. Coba kau bantu-bantu teman. Saudara-saudara dong di Papua. 2016. Itu adalah titik keputusan terberat. Akhirnya saya bilang. Iya. Oke Om. Saya bantu. Saya bantu. Saya balik. Ke. Tanah Papua. Ke Tanah Papua. Dia bilang gini. Andalan. Dia pakai. Ayat nih. Barang siapa. Menemukan. Keajaiban satu. Dia akan. Samuel punya. Motivasi. Akan menemukan keajaiban yang lain. Terus. Oke Om. Saya gas. Saya berangkat. 2016 nih. Titik. Itu setelah saya. Magang ya. Jadi saya harus memutuskan. Saya magang. Waktu itu saya sumpah. Kok mau berkarya disini apa kok. Mau kemana. Akhirnya saya pergi ke Papua. Saya pergi. Dunianya itu lain. Dunianya ke media. Saya pergi. Di perusahaan televisi lokal. Yang ada di sorong. Namanya. Papua Channel. PT Televisi Orang Papua namanya. Iya serius. Visinya adalah. Menjadi jendela dunia melihat Papua. Oh. Terus. Begitu saya kesana. Kerjaan saya tiap hari itu. Enggak ada di satu tempat. Satu hari menukwari. Satu hari di. Di sorong. Satu hari lagi. Saya di kaya. Tiga hari saya di kaya mana. Tiga hari. Lima hari lagi saya di. Fak. Keliling gitu aja. Karena saya merintis perusahaan. Baru kan. Iya. Waktu itu. Terus. Terus. Terus saya menemukan. Apa sih potensi. Papua ini. Saya lihat begitu kan. Oh. Orang Papua itu. Budayanya yang saya kagumi dari kecil itu. Adalah budaya bertahan hidup. That's why kayaknya orang seluruh dunia sangat tertarik dengan Papua. Bagaimana Papua itu bisa bergandengan tangan sama alam. Iya kan. Iya. Bicara sama alam. Iya kan. Membantu alam. Menerima manfaat juga dari alam. Kayaknya orang Papua itu sangat dekat dengan alam itu. Masih murid itu ya di Papua. Dan mereka punya budaya bertahan hidup itu yang sangat. Sangat harmonis gitu. Dan orang Papua itu. Sudah saya bilang begitu. Terus saya bilang ini SDM. Terus. Banyak hal kajaipan satu kajaipan lain. Tiba-tiba bahasa trennya tuh sekarang saya dapat kayak insight ide. Ini. Bagaimana kalau saya mendirikan sebuah perusahaan yang sebuah waktu itu masih lembaga dulu. Lembaga yang membantu orang-orang Papua ini bisa mendapatkan. Maksudnya tetap dengan indigenous people-nya. Tetap dengan budaya aslinya. Tapi itu bisa menjadi bermanfaat lebih bagi mereka. Jadi dong tuh maksudnya kalau mereka bisa berkebun ya berkebun yang bisa buat dong hidup. Iya. Kalau dong bisa menyanyi ya dong bisa menyanyi. Bahkan dong bisa dengan menyanyi bisa membantu orang lain. Dong main basket ya dong bisa jadi atlet. Dong sepak bola ya dong bisa sepak bola kayak om Boas sana yang bisa punya pantiasuan. Depan saya pu kos-kosan. Om Boas pu pantiasuan nih. Depan saya punya kos. Jadi saya pulang tuh. Itu di sorong. Di sorong. Di jalan. Di jalan mana tuh kalau kita mau nyebrang ke Raja Ampat tuh. Nah itu sudah dia punya pantiasuan tuh naik ke bukit. Saya punya kos-kosan tuh di belakangnya dia. Dulu waktu saya kerja. Jadi tiap hari saya lewat situ. Ya kayaknya di om Boas punya pantiasuan itu jalannya sepi. Jarang ada yang bisa lewat tuh. Yang berani lewat. Iya. Bagaimana saya tidak berani tiap hari. Ade saya sapa mereka. Ade permisi. Mama permisi gitu terus gitu. Jadi mereka lama-lama kenal saya tuh. Ibu-ibu dari Jogja. Dia bilang gitu. Minggir-minggir-minggir. Kalau ibu dari Jogja lewat minggir-minggir gitu. Ya udah. Diorang sudah tau. Diorang sudah tau gitu loh. Jadi nah itu karena jadi atlet. Dia bisa bikin pantiasuan. Pantiasuan. Bisa nanti jadi penyanyi kayak kakaucah. Kukaucah disorong. Penyanyi tuh dia bisa bantu teman-teman yang lain. Inspirasi saya tuh melihat begitu. Ocah ini siapa? Salah satu penyanyi terkenal. Iya. Dia penyanyi kakaucah tuh penyanyinya terkenal kok disorong. Dulu dia boleh diupain Jogja. Jurusan perminyakan. Kalau gak pertambangan. Malah dia jadi penyanyi. Gitu. Nah. Dulu juga teman saya tuh. Almarhum Mary. Itu penyanyi perempuan. Beliau udah gak ada. Itu suaranya keren banget. Nah itu saya bilang kalau dia sekarang ini lagi tren. Anak-anak Papua dong. Bikin nyanyi. Mungkin kayaknya dia tuh termasuk yang sangat senior gitu. Iya. Gitu. Nama Noken. Balik lagi ya. Kenapa pakai. Ini lagi. Saya adalah pengamat mama-mama Papua. Dari dulu sampai sekarang. Itu yang bikin kakak kasih nama Noken. Ya. Karena mama-mama dong pakai Noken. Pakai Noken. Pakai Noken di sini. Pakai Noken di sini. Pakai Noken di sini. Di mana-mana lah. Mama-mama. Iya. Terus. Kenapa Noken? Sebenarnya filosofi Nokennya itu. Karena mama-mama pakai buat apa saja tuh. Iya. Bawa sayur. Bawa bayi. Bayi. Bawa babi. Babi. Apa aja. Mama-mama pakai apa saja. Nah Noken ini semoga bisa seperti Noken yang itu tuh. Iya. Bisa membantu. Bisa menjadi wadah. Bisa bantu apa saja. Bisa bermanfaat. Intinya kakak memilih Noken. Yang pertama terinspirasi dari bagaimana Noken ini bisa membuat berbagai macam hal. Iya. Bisa sayuran. Bahkan sampai bayi. Iya. Babi. Semua di dalam. Itu yang membuat kakak berpikir bahwa bagaimana saya bikin satu lembaga. Kemudian lembaga ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Papua. Iya. Yang bisa mengedukasi dalam berbagai hal. Iya. Dan bisa menggerakkan anak-anak Papua supaya lebih maju dan berkembang. Iya. Gitu. Iya. Apa aja deh. Kan saya punya teman di musik. Punya teman di dunia pendidikan. Akademisi. Nah kalian butuhnya apa. Saya bantu carikan teman saya untuk bisa bareng-bareng kita belajar. Iya. Makanya saya senang. Apa aja deh. Makanya kasih nama itu Noken Solusi. Solution. Noken Solusi ya. Iya. Jadi Noken menjadi solusi. Jadi menjadi salah satu solusi untuk bagaimana siapapun yang datang itu dia akan berkembang dan belajar banyak. Iya. That's why UNESCO. Kenapa UNESCO memutuskan Noken sebagai salah satu. Apa namanya. Produk yang mendunia kan. Produk dunia. Iya. Karena itu. Karena menurutku Noken itu bagi saya ya. Ini saya. Sangat luar biasa filosofinya. Karena dia dibuat dengan tangan. Iya. Dibuat dengan tangan. Kerajutan. Diambil dari alam. Dari alam. Dibuat dengan tangan seorang ibu. Dengan hati dan energi seorang ibu toh. Dibuat. Saya bisa buat sepua anak ini. Besok biar bisa sekolah. Gitu kan. Kira-kira kakak bisa sedetail itu Tina? Tidak bisa. Sedangkan mama-mama kalau duduk di pinggir jalan itu dorang ngindung. Iya. Itu makanya bikin saya mengagumi mama-mama Papua. Banyak tulisan saya tentang mama-mama Papua. Iya. Mama-mama Papua ya. Iya. Saya sangat. Mereka tuh menurut saya tuh. Ah. Apa ya. Gak speechless ngomong ya. Macam. Hujan. Badai. Dung tuh tetap. Berangkat. Begitu. Dung tetap kuat. Dung tetap jalan. Mau ada hujan kah? Mau ada apa? Tetap. Mau ada perang suku kadang. Biar dong duduk di pinggir jalan kah? Dung tetap ini ya. Tetap bekerja. Dung tetap ikut dong. Pusayur. Iya. Sedih. Kalo ingat. Gitu. Terus. Apa ya. Ya gitu deh. Kemudian. Tanggal berapa? Tahun berapa. Goal dari Noqin Solusi ini? Goal untuk apa? Tercipta. Oh berdirinya. Berdirinya nih. Berdirinya tuh 2017. 2017. Tanggalnya aku lupa liat di akta ya. Tak lembaga dulu. Itu. Itu 2017. Bulannya kayaknya Oktober. Iya. Cuma inget tahunnya aja gitu. 2017. Bulan Oktober. Bulan Oktober. Sekarang 2023. Sudah 5 tahun. Eh 6 tahun. 19, 21, 22. Iya 6 tahun. Sudah 6 tahun. Oh iya. Ini Oktober ya. Oh iya. Genap. Iya 6 tahun. Genap 6 tahun. Iya bener sekali. Wow. Jadi. Selama. Mulai dari 2017 sampai sekarang. Eee. 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 Pada dasarnya kan semua proses ya. Judal. Ia. Jadi. Saya tidak bisa bilang ini. Bertambah mundur atau maju. Tetap macam. Rollocoaster begitu. rolling. Rollercoaster begitu kayak. Iuan. Нaik turun. Naik turun. Karna kan. Eee. Basically saya adalah. Saya menjadi jendela di Indonesia pada umumnya. Di luar Papua. Untuk melihat Papua. Iya. Eee. Eee. Demikianlah Bagaimana Maksud saya itu Prosesnya itu tetap Naik turun Dan sekarang kan pandemi Kemarin pandemi Tidak seperti dulu 2018 2019 Exist Tapi tetap akhirnya turun 2020 Terus akhirnya agak naik sedikit Tapi turun Tapi goncangan naik turunnya itu Luar biasa Tidak bisa aku bilang Tapi pengalamannya Cukup banyak Apa saja sih yang No-Face Solutions Sudah lakukan untuk anak-anak Papua Saya disana Pernah jadi fasilitator Ini tidak dibayar ya Ini dermawan sekali kakak Iya Kan saya Bidang utamanya adalah sebagai Di Papua Channel Waktu itu saya sebagai Figure lain Sebagai orang lain Saya menjadi No-Face Solutions Saya memberikan kontribusi dulu dong Masa iya minta dulu Iya kan gak bisa Kita harus memberi dulu Orang action dulu kan Iya memberi dulu Tulus aja Tulus aja gitu loh Dulu saya pernah Membantu Yang cukup Bikin rame Gitu Saya membantu teman-teman Apa Ada di ranah Konflik yang cukup Rame di waktu Papua Di Sorong Manukwari Waktu itu saya menjadi advokat Salah satu korban Percobaan pembunuhan Percobaan pembunuhan Itu di Waktu itu rame ya Di media juga ada Itu saya Bagaimana Saya ingin Dengan idealisme saya Saya ingin membantu Teman-teman Papua Nah terus Habis itu saya Jadi fasilitator Mengajarin Bersama Bapak Pendeta Di Manukwari Ngajarin teman-teman Motivasi Motivasi Terus Banyak banget ya Saya Ngajarin Teman-teman Saya Jadi fasilitator Perempuan Dan anak Di Raja Ampat Tapi di desa ya Bukan di kota Bukan di Kamupaten kotanya Tapi di Di sebelumnya Beyo gitu Apa sih namanya Kepulauannya Terus Saya Banyak ya Yang saya Ingin Pokoknya Kakak sudah bantu Banyak lah Saya gak mau bilang Saya bantu banyak Maksudnya tuh Kakak sudah Buat banyak Bersama Motivasi Selesin Semenjak Semenjak berdiri Kemudian Artinya Kakak punya Pergumulan Dengan Bapak yang pertama kali Suruh Untuk Harus Apa namanya Bisa membantu Anak-anak Papu Itu Kakak sudah banyak Ini ya Terlibat Iya Dalam Berbagai macam Kegiatan Salah satunya Saya pernah Kegiatan Yang penemanan Kan Penemanan Nockin Solution Itu karena Saya pengen Sebenarnya Kalian itu Harapan saya Menjadi Leader Dengan Mimpi Dengan Bakat-bakat Aslinya Sehingga Bermanfaat Nanti Buat teman-teman Waktu itu Sampai saya Bertanya-tanya Maksudnya Kita ikut Nockin Solution Sebenarnya Tujuannya Apa Kita bertanya Terus Kita sempat Berdiskusi Dengan Salah satu Romain Dari Spanyol Itu kan Dia ikut Juga Kemudian Saya sempat Besoknya Saya tidak Ikut Itu Saya dapat Bajunya Tidak Oh Dapat Jadi Keterlibatan Anak-anak Khususnya Anak-anak Papua Itu bagaimana Lu Luar biasa Aku Paling Seneng Mulai Dari Papua Design Saya juga Buat Nah Dari Papua Design Itu Akhirnya Saya Agak Di Papua Design Itu Kakak terlibat Juga Saya yang Buat Itu Kakak yang Buat Saya Berbaca Itu Didatangin Banyak Teman-teman Pegiat seni Dia bilang Ini harus Berlanjut Waduh Waktu itu Saya Karena Saya Adalah Cuma Kepanjangan Tangan Teman-teman Yang Memberikan Dana Hibah Dari Stelladus Karena Saya SMA Stelladus Jadi Saya Bilang Saya Tidak Bisa Memastikan Harusnya Kalian Yang Melanjutkan Jangan Saya Cuma Membantu Mentoring Awal Selanjutnya Tokat Estafet Ada Dikali Jangan Saya Gitu Nah Papua Papua Desain Tapi Merubah Cukup Menjadi Pergumulan Bagi Saya Apakah Saya Harus Lanjut Di Dunia Hukum Atau Di Dunia Seni Karena Dari Situ Saya Cinta Seni Kerjanya Capek Minta Ampun Tapi Tidak Terasa Capek Karena Apa Namanya Kakak Punya Kecintaan Kepada Seni Coba Capek Lihat Foto Ini Jadi Capek Ini Bagus Sekali Iya Rasanya Macem Macem Kita Masuk Di Rumah Orang Papua Begitu Iya Saya Masuk Di Rumah Orang Papua Itu Tidak Kayak Gini Iya Kalau Apa Namanya Keluar Banyak 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 Yang Foto Sama Ini Waktu Itu Pernah Dari Leeds University Doktor Desi Dia Foto Disini Karena Ada Acara Disini Dia Bawa Fotonya Bagus Lukis Bagus Mau Dijual Enggak Itu Kayak Menemaniku Kayak Hidup Kan Itu Dia Seperti Hidup Ya Kan Dia Pake Noken Makanya Saya Suka Banget Sungguh Luar Biasa Ini Kalau Dibayangkan Sama Seperti Teman Teman Yang Kalau Kita Lihat Pake Busana Papua Secara Natural Ini Sama Ya Dia Tuh Dia Kayak Yang Sering Saya Temukan Maksudnya Ketemu Dengan Mama Papua Ini Jadi Cukup Apa Ya Apa Ya Cukup Ye Gitu Cukup Jadi Kakak Apa Namanya Sudah Banyak Ini Ibaratnya Selama No Consolution Kakak Dirikan No Consolution Kemudian Sudah Banyak Kecimpung Di Dalam Dan Anak Anak Poko Sudah Banyak Apa Namanya Terlibat Kemudian Banyak Yang Termotivasi Untuk Terus Maju Termasuk Saya Pribadi Juga Waktu Itu Ikut Meskipun Saya Tidak Tahu Tujuannya Tapi Ujung Ujung Saya Saya Memerti Kaka Sendiri Jelaskan Beberapa Teman Teman Yang Ikut Di Dalam Bahwa No Consolution Itu Tujuannya Adalah Untuk Ini Kemudian Kakak Tadi Sudah Jelaskan Bahwa Sebenarnya No Consolution Diambil Daripada No Ken Itu Sendiri Dan Itu Filosofinya Sangat Dalam Dan Sebenarnya Anak Anak Poko Harus Betul Menghargai Yang Namanya Budaya Karena Meskipun Ini Nama Lembaga Tapi Dasarnya Adalah Budaya Dan Kita Memang Tidak Bisa Terlepas Dari Budaya Dan Anak Anak Popua Generasi Sekarang Tidak Boleh Lepas Budaya Jogja Itu Kuat Karena Budaya Jangan Sampai Anak Anak Popua Atau Generasi Popua Sebagai Apa Namanya Generasi Yang Melanjutkan Apa Namanya Estafet Orang Papua Kedepannya Mereka akan Kedinginan Dalam Suatu Peradaban Kan Kita Tidak Tau Jam Beberapa Tahun Papua Seperti Apa Aku Harap Justru Budaya Orang Papua Kayak Aku Contohin Jawa Budaya Jawa Itu Kan Ada Gamelan Budaya Musiknya Adalah Gamelan Gamelan Itu Ada Di Beberapa Negara Lain Dan Dipelajari Oleh Bahkan Orang Bule Bisa Memainkan Gamelan Itu Salah Satu Budaya Jawa Yang Di Mereka Tertarik Dan Mereka Berusaha Untuk Belajar Karena Menganggap Ini adalah Budaya Bertahan Hidup Yaitu Bidang Musik Nah Budaya Papua Itu Budaya Itu Dua Bertahan Hidup Atau Budaya Kematian Budaya Bertahan Hidup Papua Itu Kan Banyak Yang Bersahabat Dengan Alam Tau Caranya Bagaimana Dengan Alam Menimba Manfaat Dari Alam Tidak Merusak Segala Macam Itu Kan Banyak Nah Itu Kan Bisa Budaya Itu Bisa Akhirnya Orang Tidak Hidup Indonesia Tetapi Juga Dunia Merasa Bahwa Oh Kita Belajar Dari Papua Bagaimana Merawat Alam Bagaimana Berdaya Di Atas Tanahnya Sendiri Bersahabat Dengan Alam Mau Apa Tinggal Ambil Di Alam Nah Harusnya Itu Dunia Pasti Belajar Disitu Setelah Amazon Hutan Yang Terbesar Sekarang Siapa Di Papua Kalimantan Termasuk Sudah Habis Kalimantan Sudah Banyak Investasi Nah Kan That's That's Why Makanya Budaya Anak Anak Papua Harus Sadar Dengan Budayanya Saya Bukan Orang Papua Apa Ya Kayaknya Alamnya Itu Bisa Bicara Gitu Menurut Saya Ya bukan suku saja tapi semua suku di Papua tapi saya mau kasih contoh dari suku saya sendiri yaitu suku Marin kepercayaan di dalam suku saya itu dalam suku Marin itu mereka bisa berkomunikasi dengan alam dengan roh-roh itu bisa leluhuri dengan leluhur artinya bahasa orang biasa bilang bisa berkomunikasi dengan alam itu alam artinya hidup, alam yang hidup jadi mengapa orang Papua itu sangat menghargai alam sangat tekan dengan alam karena alam itu bukan hanya sebatas tumbuh-tumbuhan alam itu bukan hanya sebatas pohon-pohon yang besar tapi di dalam alam itu ada satu kehidupan yang orang lain tidak bisa ketahui dan hanya mereka yang tahu seperti itu dan sesuai mengapa orang Papua itu sangat dekat dengan alam karena mereka percaya bahwa kita di dunia nyata ketika kita lapar mereka pasti akan kasih kita makanan ya itu itu tapi feedback yang harus diberikan itu adalah merawat supaya mereka tetap bestari seperti itu itu maksudku nah itu itu orang Papua punya tuh budaya begitu ya itu yang kenapa enggak itu sekarang teman-teman merasa gitu gitu loh karena kan kalian punya alam Papua itu ada mamanya kalian gitu loh apa yang bisa kalian beri untuk mama gitu kan betul sekali tapi saya sempat untuk bahasa terakhir itu makanya dari awal saya berasa cinta mama-mama Papua tapi mama yang lebih besar lagi adalah ibu buminya adalah alam Papua sendiri makanya kan dalam beberapa kasus itu kalau saya amati ada bahasa yang mengatakan seperti ini bahwa jangan bunuh mama kami jangan bunuh mama Papua kami seperti ibaratnya alam itu perempuan Papua seperti itu yang memberikan kehidupan masyarakat seperti itu jadi kadang saya selalu bicara bahwa ya kalau generasi Papua tidak bisa menghargai budaya alamnya sendiri ya besok lihat saja itu cepat atau lambat pasti alam itu akan membalasnya secara tidak langsung alam punya cara sendiri alam punya cara sendiri ya saya percaya itu karena alamnya berbicara kan saya udah bilang ya alamnya berbicara makanya menginjakan kaki di Papua itu menurut saya adalah hatimu bagaimana iya kalau hatimu jahat hatimu jahat pasti ada sesuatu ada sesuatu tapi kalau hatimu baik mau keluar masuk apa kayak masa aku bilang kayak saya enggak enak tapi saya begitu masuk kalau dari ujung pandang itu saya sudah menyiapkan hati berdoa kalau saya ya maksudnya berdoa maksudnya berdoa dalam hati bahwa tolong berkati saya bisa masuk ke tanah Papua hatinya aja gitu karena dia akan hati atau rosoh bahasa jawa itu akan terpancar pada alam Papua ya maksudnya percaya enggak percaya sih begitu jalannya nanti mulus aja apa aja nanti mulus aja iya mulus aja betul itu benar itu benar jadi orang kiri kanan mau ada apa gitu ya kita kayak selalu ada yang jaga kita iya jaga kita gitu jadi kayak begitu nampakan kaki di Sorong misalnya atau Manukwari atau Jayapura tuh saya nampakan kaki tete nenek tete nenek permisi ya saya masuk ke ini tidak ada niat tujuan yang tidak baik saya ingin bekerja ini saya dapat pekerjaan ini untuk ini gitu gitu kira-kira gitu oke kakak terima kasih banyak untuk ya ya penjelasannya cerita-cerita mengenai budaya mengenai alasan kakak mendidikan No Consolution ya dan apa namanya hasil daripada kakak mendidikan No Consolution itu sudah banyak memotivasi anak-anak popua anak-anak popua sudah banyak yang tergerak salah satunya saya ya terima kasih saya sudah banyak belajar dari No Consolution dan eh hasil hari ini kita podcast ini sebenarnya telah memotivasi saya bagaimana saya bukan hanya tentang keseharian saya itu garap skripsi ini tidak tapi harus ada hal lain yang saya buat supaya kita bisa saling memotivasi iya karena kalau bukan dari kita terus siapa lagi yang mau bangun anak-anak popua yang mau apa namanya bangun tanah popua itu tidak bisa kita tidak bisa harap orang-orang lain gitu nah kakak hanya misalnya kalau saya nih hanya membantu tapi yang akan menjadi penerus penerus disana yang membangun tanah itu sendiri ya kalian benar sekali gitu loh kakak membantu dengan semampunya kakak gitu gitu aja terakhir kakak pesan-pesan untuk generasi popua itu tadi balik lagi ke budaya tadi kalian harus mencintai budaya kalian yang bertahan hidup menurut saya keren banget dengan alam itu dan itu adalah budaya bertahan hidup yang menurut saya ya eh patut di apa ya di di informasikan macam di siarkan macam di kasih tau ke dunia ya bahwa kami budaya bertahan hidup itu kami ada dengan budaya bertahan hidup itu kami punya satu ciri khas kami punya satu keunikan cintailah budaya kalian iya jangan kehilangan identitas kalian dan kita harus bangga dengan budaya gitu ya eksistensi budaya ditingkatkan itu saja kalau kakak ini cuma minta apa sih minta doa saja minta doa saja hahaha pasti kakak tanah pokos doakan kakak ya amin amin Esa itu saja baik teman-teman terima kasih untuk cerita-cerita singkat hari ini saya Esa Udawi Kaisi saya Elna Febi Astuti dari Noken Solution terima kasih dan kami mohon undur diri daaah